ingat tonton dulu komentar baru subscribe kadang-kadang satu waktu kita loh kita melihat lagi loh kok subscriber saya berkurang banyak gitu kan bahkan sampai ratusan gitu terus akhirnya kita subscribernya dihapus sama youtube gitu karena kita memang ataupun subscriber kepada kita itu hanya subscribe saja tetapi tidak menonton video yang ada gitu jangan lupa ketop pintu jadi saya tahu saya ingat gitu Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys kita Bertemu disini Di channel Yugo Han Jangan lupa untuk Subscribe like dan share video Dari Yugo Han channel Ingat Tonton dulu komentar Baru subscribe Sahabat sahabat semua Teman teman semuanya Guys Di video kali ini Saya akan berbagi tentang tips Bagaimana caranya Tips bagaimana mencari subscriber Dan kita menjaga adab Dalam subscribe Karena ini Dan sebelumnya saya mau bercerita dulu Sebelum dilanjut ya Saya akan bercerita dulu tentang Jadi sebenarnya ini bukan Kapasitas saya untuk membagikan Tentang tips ini ya karena Saya di youtube itu baru Satu tahun ini tetapi Banyak yang menanyakan Kepada saya tentang bagaimana sih caranya Mencari subscriber sampai Seperti itu gitu Jadi ceritanya Sebelumnya saya pernah Dan masih sampai sekarang itu jadi Admin di salah satu Youtube komunitas Yang dua Dua minggu kemarin Mendapatkan email Dari youtube Ya Alhamdulillah Yang mengatakan disana Menggunakan bahasa inggris Yang intinya Bahwa youtube itu memberitahu Tentang Memberitahukan tentang Bahwa channel komunitas itu Ya komunitas Salaman Cikarang namanya Itu sudah Sedikit lagi gitu Kalau disitu di email Dari youtubenya sedikit lagi Selamat sedikit lagi Anda akan mendapatkan penghasilan Dari youtube Seperti itu Dan di channel youtube Salaman Cikarang itu Sebenarnya awalnya Kita membuat youtube Ya karena itu adalah Komunitas Awalnya tidak terpikirkan Untuk mendapatkan penghasilan Dari youtube gitu Tetapi ternyata Setelah sekian bulan Kemudian waktu Kemarin itu Baru 800 sekian ya 800 sekian subscriber Tapi dari youtube Sudah mengapresiasi Dengan mengingatkan Memberikan peringatan Bahwa Channel tersebut Dalam bahasa inggris Bahwa selamat channel anda Sebentar lagi Akan mendapatkan penghasilan Dari youtube Seperti itu Jadi kami berpikir Oh ternyata youtube itu Mengapresiasi Apa yang sudah kita lakukan Walaupun Pada awalnya Kita tidak Tidak menginginkan hal itu Tetapi hanya untuk Berbagi kebaikan saja Di channel tersebut Nah dari situ Kita berpikir Kemudian Oh ya alhamdulillah Gitu Kalau memang diapresiasi Oleh youtube Dan ini juga jadi Kesempatan Ataupun jadi Pelajaran juga Buat teman-teman semuanya Teman-teman pemula Jangan menyerah Dan dari situ Banyak sekali teman-teman Yang menanyakan Bagaimana sih mencari Subscriber yang aman Dan bagaimana Adaptnya Jadi saya akan Membagikan tips Bagaimana Mencari subscriber Yang aman Kemudian Ya kadang-kadang kan Kita ya Sebagai pemula Menjadi youtuber itu Kadang-kadang kita kaget Kadang-kadang kita kaget Dengan Satu waktu Kita akan senang Subscriber kita itu Banyak Wah sudah seperti Sudah segini Gitu kan Tapi Kadang-kadang satu waktu Kita Loh Kita melihat lagi loh Kok subscriber saya Berkurang banyak Gitu kan Bahkan sampai ratusan Gitu Nah barangkali ini Ada jadi Apa ya Mungkin terkena spam ya Dari Dari youtube Gitu Karena Di youtube itu sendiri Teknologinya itu Sangat canggih Gitu kan Jadi algoritma Algoritma Kegiatan-kegiatan kita itu Youtube itu semuanya Tahu Jadi kalau misalkan Ada yang gak beres Itu pasti Diketahui oleh Pihak youtube Gitu Nah disini saya akan Membagikan bagaimana Caranya sih Untuk Untuk Men subscribe Atau Ya caranya Gitu kan Jadi ada adabnya Kalau kita Ingin mencari subscriber Gitu kan Untuk mencari subscriber Yang pertama Untuk bagi pemula itu Kadang-kadang kan Semangatnya itu tinggi ya Kadang-kadang semangatnya tinggi Untuk mencari subscriber Dan Kadang-kadang menghalalkan segala cara Jadi Yang pertama Kalau yang Berdasarkan dari pengalaman saya Yang sebelumnya Gitu Yang pertama adalah Coba mulai dari teman-teman Yang terdekat dulu ya Dari teman-teman yang terdekat Karena Mereka itu akan menjadi Gada terdepan Bagi kita yang akan selalu mendukung Akan melihat video-video kita Gitu kan Jadi Coba kasih tau kepada teman-teman kita Bahwa kita mempunyai channel youtube Gitu Dan Secara Ya tidak Tidak boleh Jaga image ya Dalam artian Kalau kita memang ingin di subscribe Ya Minta tolong kepada teman kita Untuk subscribe Gitu Itu yang pertama Kemudian yang kedua Kadang kita juga mencari subscriber Dari sesama youtuber Gitu Dari sesama youtuber Tetapi kadang yang kita lupa itu Yang Yang Lupa itu kita menjaga adab Gitu Asal subscribe Gitu kan Dan juga banyak sekali youtuber Youtuber yang mengatakan Ayo subscribe Gitu subscribe Itu gratis Ya memang benar Subscribe itu gratis Tetapi Kita juga harus adil Gitu subscribe Juga tonton videonya Gitu Next video dari sahabat kita Gitu dari youtuber Youtuber yang lain Kemudian Jangan lupa untuk meninggalkan komentar Kadang-kadang kita komentar Nah adab berkomentar itu Kadang-kadang kita Komentarnya tidak nyambung Dengan video Nah Disitu Coba kita untuk Berkomentar yang Juga nyambung dengan video Gitu Nah disini membuktikan bahwa Kita memang Melihat apa isi konten Dari Yang sahabat kita Berikan di dalam Video tersebut Gitu Sehingga Kita harus adil Gitu Kita harus adil dengan Apa yang kita lakukan Selain mensubscribe Kita juga menonton videonya Gitu Dan Ketika meninggalkan Komentar Tidak hanya sebatas Meninggalkan komentar Ingin disubscribe Tetapi Ya tinggalkan komentar Yang disitu berkaitan Dengan video tersebut Gitu kan Jadi kalau Youtuber-youtuber Yang pemula itu Pasti sensitif terhadap hal itu Jadi jangan Jangan beranggapan Kalau Ah komentar saya Nanti tidak akan direspon Gitu Pasti entah sekarang Entah besok Gitu Pasti akan direspon Tenang aja Jadi Seperti yang Yang mampir ke channel saya Gitu ya Pasti akan saya respon Ya Jangan lupa Ketok pintu Jadi Saya tahu Saya ingat Gitu Tinggalkan komentar Yang baik Gitu Sesuai dengan Permintaan dari youtube Kita Ya komentarnya Harus yang baik Terus Kemudian kita Jangan egois Kita jangan egois Ketika ada Youtuber yang lain Atau teman-teman kita Yang lain Yang sudah subscribe Kepada kita Terus kemudian Kita cuma hanya Sebatas subscribe Tanpa melihat video Nah kita Kita juga harus Melihat video Video yang Dibagikan oleh Sahabat-sahabat kita Seperti contoh Kalau saya itu Senang sekali Yang berkomentar Kemudian Saya juga subscribe Kepada channel Namanya Dia masih baru Banget Gitu kan Namanya Umi Cetar Ya gitu Dia dari Suka Bumi Yang dia Traveler Vlogger Jadi Dia sambil berjalan Gitu kan Dengan Dengan Ya dengan motornya Gitu Dan itu saya suka sekali Dengan konten-konten Yang dia sajikan Gitu Karena Selain Memang Pemandangan alamnya Yang disajikan juga Ini Menjadi Apa ya Inspirasi buat saya Sangat semangat sekali Gitu Ya gitu ya Jadi yang pertama Subscribe itu Gak hanya sebatas subscribe Tetapi Juga kita harus adil Tonton videonya Gitu Kemudian Tinggalkan komentar Yang komentarnya Juga berisikan Dengan Ya berkaitan Dengan isi Dari video Yang kita Komentari Kemudian Jangan egois Gitu Jangan egois Dengan Cari subscribe Sebanyak-banyaknya Subscribe Terus Akhirnya Kita Subscribernya Dihapus sama Youtube Gitu Karena kita memang Ataupun subscriber Kepada kita Hanya subscribe Saja Tetapi tidak Menonton video Yang ada Dan Kalau ada yang Komentar Jangan lupa Untuk di respon Karena Ketika mereka Berkomentar Di channel kita Itu Ya membutuhkan Perhatian dari kita Jangan lupa untuk Selalu merespon Dari setiap komentar Yang hadir Di channel kita Ingat Tonton dulu Komentar Baru subscribe Jadi untuk teman-teman Semuanya Tonton dulu videonya Baru di subscribe Gitu ya Ya Tonton saja Gitu Tonton Dan pasti akan Banyak hal-hal Yang bermanfaat Ya begitu ya Dari saya Pemula yang Ilmunya masih Sangat sedikit Tapi berbagi dengan Apa yang Pernah saya Alami Dan alhamdulillah Subscriber saya Di Di channel Salaman Cikarang Itu Settle Ya maksudnya Tidak dikurangi oleh Youtube Gitu Jadi kalau misalkan Nanti ada yang bertanya Kenapa kok Subscriber saya Berkurang gitu Kemarin Misalkan kemarin Ada sekian ratus Kok kenapa sekarang Tinggal segini Gitu Ya barangkali itu Barangkali ada yang Cuman subscribe Tapi tidak Tidak nonton videonya Ya Youtube Teknologinya Atau algoritmanya Itu selalu berjalan Dan selalu ketahuan Gitu Jadi Ya berhati-hati Gitu Dan untuk para Youtuber pemula Kita sama-sama maju Kita sama-sama semangat Jangan pernah menyerah Ya Jangan pernah menyerah Untuk Berkarya Ingat Tonton dulu Komentar Baru subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax